Peringatan Hari Rabia Sedunia 2021 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi bersama Persatuan Dokter Hewan Indonesia dan juga PMI Kota Sukabumi menyelenggarakan sosialisasi dan vaksinasi hewan serta pemberian vitamin. Angkaian Hari Rabia Sedunia ini DKP3 Kota Sukabumi yang berkolaborasi dengan PMI mengadakan pertandingan persahabatan Futsal Mini Soccer yang digelar di Goal Parang, Kejamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Dengan uji tanding ini, untuk diharapkan ke depannya bisa berkolaborasi antarintansi, terus dapat dilakukan. Dengan berbagai kegiatan di Hari Rabia Sedunia ini, pihaknya mengajak masyarakat yang mempunyai hewan untuk bisa datang membawa hewan peliharaannya untuk diberikan vaksinasi Rabia Sedunia dan pemberian vitamin. Yang akan dilaksanakan 30 September di wilayah Cemerlang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Ketiga, kita besok Kamis adakan kelihatan sosialisasi tentang bahaya Rabia kepada lura, kebiasa mas, dan dinasinasi yang terkait. Yang ketiga, kita akan melaksanakan vaksinasi Rabia dan berikan vitamin kepada masyarakat yang mempunyai ruang kesayangan dan yang terlahir juga, kita akan melaksanakan denor darah. Ya, harapannya dari PMI sendiri, kami ingin membantu pemerintah, terutama di dinas DKP III ini, kemudian juga dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Ya, kami ingin terlibat dan kami ingin membantu memasyarakatkan tentang bahaya Rabia Sedunia. Dan kami juga mengajak seluruh warga masyarakat selain untuk melaksanakan kegiatan memperingati hari Rabia Sedunia, juga kami mengajak untuk donor. Rangkaian Hari Rabia Sedunia ini akan ditutup dengan donor darah di PMI Kota Sukabumi, sekaligus membantu ketersediaan darah di PMI Kota Sukabumi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat